Hai berikut ini cara mengetahui kekuatan dan kecepatan sinyal wi-fi ini bisa kalian praktekkan dari laptop ataupun HP nah disini saya pakai HP untuk kalian yang ingin mengetes itu bisa langsung seperti ini pertama kita bisa tarik panik notifikasi cari fitur wi-fi di HP HP masing-masing itu kalian bisa tekan lama pada wi-fi nya silahkan sambungkan Nah untuk mengetahui kekuatan sinyal wi-fi itu kalau kita belum connect kita lihat ini icon dari status wi-fi nya biasa itu kan pakai level kalau levelnya cuma satu nah itu sangat lemah atau router wi-fi nya sangat jauh kalau full seperti ini ada icon ini itu berarti kuat ini dia berada di frekuensi 5GHz dan 2,4 jadi teknologi wi-fi sekali dua pakai 2,4 sama 5GHz tergantung teknologi dari HP yang kita gunakan Apakah bisa membaca atau menerima yang 5GHz atau tidak selain itu kita melihat icon level dari sinyal kita bisa juga melihat kekuatannya asalkan sudah tersambung caranya pilih saja pada wi-fi yang lagi tersambung ini nanti di beberapa HP kita bisa tahu statusnya tersambung kemudian kekuatan sinyalnya kuat nah yang ini bisa kita lihat kemudian kecepatan sambungannya 433 mbps kemudian kalau kalian yang ingin mengetes tes kecepatannya itu bisa pakai browser atau tanpa aplikasi ini gunakan saja browser Chrome kemudian disini kalian ketik tes kecepatan tes speed yang seperti ini gunakan kata kunci tes speed kemudian biasanya Google menyediakan ini ada jalankan uji kecepatan nah yang seperti ini ini kecepatan wi-fi kecepatan wi-fi itu tergantung jarak kita ke router semakin jauh semakin sedikit kecepatan yang didapat jadi kita bisa usahakan dekat dengan router untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal biasanya wi-fi 5 giga itu kecepatannya lebih cepat tapi tergantung providernya juga dan paket yang kalian gunakan atau kalian bisa gunakan situs lain kita bisa gunakan tes speed tadi nah ya ini jadi itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati